Intro Halo apa kabar pemisah kita berjumpa dalam Warta Parlemen Informasi aktual seputar Parlemen Bersama saya Uki Bahtiar Intro Kita masuk ke informasi yang pertama pemisah terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo Yang mengatakan aksi damai 4 November 2016 didalangi aktor politik Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkes Rafahri Hamzah mendesak Presiden Untuk menjelaskan secara transparan siapa aktor politik yang dimaksud itu Sehingga tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional Berikut kita saksikan informasi selengkapnya Terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai adanya aktor politik Yang mendalangi kerusuhan pada aksi damai 4 November lalu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak Presiden Untuk menjelaskan aktor politik yang dimaksud Agar tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan Semestinya Presiden dapat menciptakan kondisi politik dan keamanan yang baik Fahri menambahkan Badan intelijen negara juga perlu memberi data yang tepat dan transparan Kepada Presiden RI terkait aktor politik yang telah menyebabkan kerusuhan Sehingga tidak menimbulkan sikap saling tuduh Agar persatuan dan kesatuan NKRI tidak terganggu Tidak boleh Presiden menuduh Menciptakan isu yang menggelinding di tengah masyarakat kita Padahal ini murni gerakan umat, gerakan rakyat Gerakan yang datang dari satu keprihatinan Yang memang harus dijawab oleh pemerintah Sementara itu pengamat politik M. Kodari menyatakan Di tengah rai adanya keterlibatan aktor politik Dalam aksi damai 4 November lalu Hal tersebut harus diteliti secara dalam Dan dibuktikan oleh aparat penegak hukum Kodari menyampaikan hal terpenting adalah Apabila keterlibatan aktor politik tersebut Tidak melanggar hukum Maka hanya sebagai kontestasi dalam pilkada Dan hal tersebut dapat dilakukan Terlibatan aktor itu apakah Dia dalam koridor hukum Atau sudah keluar dari koridor hukum Orang kan boleh berpolitik Namanya pembuatan kebijakan Apalagi dalam suasana pilkada Suasana pemilu Yang namanya kepentingan politik itu sah Peaceful conflict resolution Resolusi atau cara untuk menimbulkan Konflik secara damai Ada aturan-aturannya Nah tinggal dilihat saja Apakah ada aturan yang dianggara atau tidak Tapi sebetulnya pernyataan presiden kemarin Apakah memang sengaja Hilman Hidayat dan Syamsul TVR Parlemen laporkan Informasi selanjutnya datang dari Komisi 2 DPRRI yang masih melakukan pengkajian Dalam sistem pemilu 2019 mendatang Yaitu sistem terbuka Tertutup dan terbuka terbatas Pasalnya dalam draft rancangan undang-undang pemilu Yang diusulkan oleh pemerintah Dengan sistem terbuka terbatas Komisi 2 DPRRI menilai Akan menimbulkan kebingungan kepada masyarakat Kita saksikan informasi selengkapnya Komisi 2 DPRRI masih melakukan pengkajian Dalam sistem pemilu 2019 mendatang Yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terbuka terbatas Pasalnya dalam draft rancangan undang-undang pemilu Yang diusulkan oleh pemerintah Dengan sistem terbuka terbatas Dinilai Komisi 2 DPRRI akan menimbulkan kebingungan pada rakyat Ketua Komisi 2 DPRRI, Rambe Kamarul Zaman Mengatakan, Dewan masih melakukan pengkajian Mengenai draft rancangan undang-undang pemilu Yang diusulkan oleh pemerintah Nantinya dari sistem terbuka terbatas Yang diusulkan pemerintah Masih harus dibahas secara matang Baik oleh partai dan Komisi 2 DPRRI Khusus masalah legislatif Itu kan dikatakan terbatas Terbuka terbatas Jadi ya ini juga kita harus jelas Posisi terbuka Apakah hanya listnya yang terbuka Apakah apa begitu Dan juga terbatasnya yang di mana Jadi ya terbuka terbatas Dan di sana harus jelas Apanya yang terbuka Dan apanya yang terbatas Jangan pada saat operasional Dilaksanakan misalnya Listnya yang terbuka Pada saat pemilihan Ya seperti sistemnya tertutup Sementara itu Wakil Ketua Komisi 2 Ahmad Riza Patria mengatakan Indonesia telah melalui masa pemilu Dengan sistem tertutup Kemudian demokrasi berjalan dengan baik Setelah kita menggunakan pemilu sistem terbuka Pasalnya Kakyat bisa langsung memilih calon Yang dinilainya memiliki komitmen Dalam pembangunan dan kesejahteraan Dulu kan pernah tertutup Kemudian terbuka Saya kira selama ini kita Masyarakat sudah baik Dengan suasana pemilu yang terbuka Apa itu kita meningkatkan demokrasi Yang lebih baik Kemudian dengan sistem yang terbuka Juga kedaulatan demokrasi Sesungguhnya ada di tangan rakyat Saya kira partai politik Sudah diberi kesempatan yang besar Untuk melakukan rekrutmen Untuk melakukan seleksi Penjaringan Zikri dan Temi TVR Parlemen Laporkan Informasi terakhir Datang dari Komisi 9 DPRR yang meminta Pemerintah Pusat Untuk melakukan peningkatan Fasilitas layanan kesehatan masyarakat Di berbagai daerah Yang tersebar di Provinsi Nangro Aceh Darussalam Hal tersebut bertujuan untuk menjamin Pemerataan dan pelayanan kesehatan Demi kesejahteraan masyarakat Kita simak informasi Selengkapnya Demi usai rangkaian kunjungan kerja Ke Provinsi Nangro Aceh Darussalam Anggota Komisi 9 DPRR Handayani menilai Pelayanan dan fasilitas kesehatan Di daerah Aceh Masih memerlukan sarana dan prasarana Yang memadai Pemerintah daerah melalui Dinas kesehatan setempat Harus lebih proaktif menjalankan Berbagai program kesehatan Untuk mencegah masyarakat Aceh Mudah terjangit virus maupun penyakit Handayani juga mendorong peran Puskesmas-puskesmas di Aceh Lebih dimanfaatkan secara maksimal Sebagai tempat layanan Dan perawatan kesehatan yang mandiri Untuk pelayanan kesehatan Perlunya perlikatan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat Terutama masyarakat yang ada di daerah-daerah Jadi promotif, preventif itu perlu dilakukan Jadi penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat Itu perlu dilakukan Kenapa? Dan harapan saya Setiap pukesmas itu bisa dijadikan Pukesmas perawatan Jangan-jangan sedikit sakit Sedikit sakit masyarakat ini Untuk berobat ke rumah sakit-rumah sakit Jadi disitulah penumpukan-penumpukan Yang terjadi di rumah sakit-rumah sakit Yang ada di Aceh ini Sementara itu anggota Komisi 9 DPR RI Irgan Hairum Mafis mengatakan Permasalahan kesehatan di Aceh Yang harus diselesaikan pemerintah daerah Aceh Dan BPJS Kesehatan adalah mencari solusi Terhadap jaminan kesehatan Bagi pasien rumah sakit jiwa Yang masih terlantar Apalagi yang tidak memiliki keluarga Pertemuan dengan Sekda ini Menjembatani hal-hal apa Yang kira-kira yang masih belum bisa berlangsung dengan baik Salah satu di antaranya tadi kita lihat bahwa Ada misalnya Katakanlah orang yang dipasung Orang yang tidak punya Nik yang jelas Tidak tahu alamatnya Tidak ada keluarganya Ini terlantar begitu saja Nah ini kan dikatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak menanggung itu Nah ini kita koordinasikan Agar semua Rakyat Aceh apakah dia Dalam kondisi yang memang Tidak memiliki Apa Alamat yang jelas Atau katakan Dari Inangro Aceh Darussalam Ajib Janiago TVR Parlemen Melaporkan Pemirsa demikianlah Warta Parlemen edisi Kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas Perhatian Anda Wassalam Terima kasih atas